Terima kasih Produksi perhiasan hasil kreasinya sempat berkurang hingga 60% Bahkan pengurangan pegawai pun terjadi hingga 50% Tapi dirinya terus bertahan dengan berupaya membuat inovasi Dan menggunakan peluang yang ada Yaitu membuat produk yang khusus digunakan kaum lelaki Bagaimana mengatasi pada saat pandemi adalah salah satunya Bagi saya, prinsip saya adalah Kita tidak larut dalam situasi itu Tapi tetap semangat Tapi tentunya menggunakan peluang yang ada Sekecil apapun peluang itu saya manfaatkan Yaitu cara saya adalah dengan membuat suatu terobosan Membuat produk baru Yang khusus digunakan adalah kaum lelaki-lelaki Selama ini, kasama saya adalah perempuan Para wanita, ibu-ibu yang beraktifitas Karena pada saat pandemi mereka tidak berdandan Dan tidak beraktifitas dan banyak WFH Sehingga terhenti Tapi saya mencoba muncul ide baru membuat sesuatu produk untuk kaum lelaki-lelaki Seperti contohnya Jadi ini baru, masih baru-baru Seperti contohnya kapling, jepit tandasi, cincin, dan lain-lain Itu yang saya alami atau lakukan sekarang Usaha Nur Soeharto pun terus bertahan Dengan bantuan dari berbagai instansi Salah satunya Bank Indonesia Menurut Nur, dengan menjadi mitra binaan Bank Indonesia Dirinya sering diikut sertakan dalam pameran Yang mau tidak mau meningkatkan pasar dan branding produknya Tak hanya itu, Bank Indonesia pun memberinya pelatihan Untuk meningkatkan kemampuan SDM Dan memanage keuangan Selain itu, pada masa pandemi seperti saat ini Dirinya pun sering diikut sertakan dalam pameran online berupa webinar Hal ini tahun 2018 saya menjadi salah satu mitra binaan Bank Indonesia Sangat terasa sekali manfaat yang saya rasakan ketika menjadi binaan Bank Indonesia Gimana dari aspek marketing, Bank Indonesia sering mengadakan pameran-pameran Yang berkelas gitu ya, sering terus kemudian berbagai kalangan Itu mau meningkatkan pasar kita dan branding kita Ya, tersosialisasi dan BI juga Bank BI juga membantu memasakkan Karena setiap ada pameran, tamu-tamunya itu berbanyak gitu Jadi tersosialisasi lagi Kemudian yang kedua BI membantu memberikan pelatihan Meningkatkan kemampuan SDM Dan juga manismen keuangan Masa pandemi COVID-19 pun Membuat pemasaran produk UMKM menjadi lebih banyak Melalui platform digital Seperti melalui WhatsApp, Instagram, dan e-commerce Yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Budi Hartati, Bandung TV